Kota Kordoba Kota Kordoba yang terletak di Andalusia, Spanyol, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Kota ini adalah salah satu pusat peradaban Islam yang paling penting di Eropa pada abad pertengahan, ketika menjadi ibu kota kekalifahan Umayah di Andalusia. Peradaban Muslim di Kordoba merupakan salah satu periode puncak kemasan dalam sejarah Islam di Spanyol. Pada abad ke-8 Masehi, Kordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang makmur. Pada puncaknya, Kordoba menjadi salah satu kota terbesar dan terindah di Eropa, dengan populasi lebih dari setengah juta orang, memiliki ribuan masjid, peleis, dan pusat-pusat pembelajaran. Ikuti kami mengunjungi Masjid Katedral Kordoba dan Taman Indah Al-Qazar yang merupakan dua situs warisan dunia UNESCO. Terima kasih telah menonton! Hai semuanya, balik lagi sama aku di sini. Sekarang kita udah sampai di kota yang baru, kota yang besar ada di Spanyol. Nama kotanya Kordoba, kota ini kota yang besar, dan ada di Andalusia. Kota ini dulunya adalah pusat pemerintahan Muslim di Spanyol. Jadi dulu tuh di bagian Andalusia ini, ini adalah dulunya kerajaan Muslim guys. Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Muslim tersebut di pusatnya, yaitu di Kordoba ini, di kota ini. Nanti kita akan lihat keseruannya, yang pertama mau kita lakuin sekarang makan dulu. Karena lagi di Spanyol, makanan yang juga makanan khas Spanyol, kita akan masak tortilla de patatas. Tortilla de patatas ini adalah kentang dan telur. Tapi ini udah jadi ya, aku beli di supermarket udah jadi. Langsung aja kita masak. Tortilla de patatas ini adalah kentang dan telur. Karena tortillanya tinggal setengah, kemarin udah dimakan setengahnya. Aku mau masak mie instan juga, ramen, ramen instan. Jadi ramennya satu berdua, tortillanya juga satu berdua, dan ada sayurnya juga. Enak banget. Enak banget. Makan dulu, guys. Yang pertama, ramennya dulu ya. Ini ramen itu ramen Jepang, jadi mie-nya kayak kecil dan rasa kuahnya tuh mantap banget. Beneran kayak di restoran ramen gitu. Ini enak banget. Tapi emang ada mahal sih. Satu bungkus itu 4 euro untuk dua porsi. Emang ada mahal. Di Shopee juga ada, kok ini dijual. Ini malah aku beli di Shopee kayaknya. Gak nyampe 4 euro deh kalau di Shopee, 3 euro. Sekitar 50 ribuan, 50-60 ribu. Untuk dua porsi. Tapi ini kita makannya cuma satu porsi dibagi dua. Karena tinggal sisa satu porsi, guys. Satu lagi yang udah dimakan sama Flo dulu. Shia. Makan yang kedua. Makan yang kedua. Kita makan banyak banget. Aku taruh ini. Tadi ramen satu bagi dua. Sekarang ini kentang juga. Ayo, liat tuan ini ya? Bau, biasa. Apa dia? Iya, iya. Iya, iya, la voli. Nadia. C'est tu yang boleh. Tidak, apa yang boleh? Tidak, dia ada sengkul ambu. Tidak, tidak. Nadia, wuuu. Tidak, tidak. Seperti kormu. Ini enak banget. Sayur yang paling aku suka. Makanya aku bikin ini lagi, bikin ini lagi. Ini enak banget. Di Indonesia ada deh. Ini namanya zucchini. Ini, tapi biasanya adanya di restoran mahal. Kayaknya di Indonesia mahal. Aku gak tau udah harganya mahal atau enggak. Tapi pokoknya ada ini di restoran-restoran mahal gitu, guys. Ini tuh jadi kayak omelette. Omelette kentang. Tapi dalamnya ada bawang merah. Atau bawang bombay ya. Sampai dulu wajib. Ayo guys, sekarang waktunya kita jalan-jalan di kota Cordoba. Mau ke Alcazar. Ini tuh adalah sebuah taman. Taman yang besar. Yang ada di palace atau istana gitu ya. Yuk kita lihat tamannya. Alcazar ini dulunya tempat tinggal. Aristokrat, aristokrat Spanyol. Orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang penting gitu ya. Di kerajaan Spanyol. Tinggalnya di Alcazar ini. Jadi yuk kita lihat. Jadi ini tuh kayak komplek guys. Ada taman. Ada museum. Ada jembatan. Tempat-tempat bersejarah. Ada gereja. Pokoknya semua di satu tempat ini. Jadi kayak komplek semua bangunan-bangunan bersejarah. Ini adalah jembatan yang paling terkenalnya di kota ini. Ini tuh bangunan-bangunannya. Semua dari zaman Romawi. Dan sungainya pun gak kering ya. Ada airnya. Karena jarang sekali nemu sungai di Spanyol yang ada airnya. Cordoba juga dikenal sebagai Cordoba dalam bahasa Arab. Adalah ibu kota provinsi Cordoba Andalusia di Spanyol Selatan. Cordoba terletak di sebelah sungai Guadalquivir. Di sini enaknya tuh semua tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat bagusnya itu di satu komplek. Jadi gak kepisah-pisah. Kalau kalian lihat di kota-kota lain. Kota-kota besar lain di Eropa. Kayak Paris atau Milan gitu ya. Bangunan-bangunan pentingnya tuh museum. Atau landmarknya tuh pisah-misah gitu. Maksud aku pisah-misah tuh jauh-jauhan gitu ya. Kalau ini ada di satu komplek semuanya bareng. Jadi gampang pindah-pindah tempatnya. Kini kota modern yang berukuran sederhana ini memiliki banyak bangunan berarsitektur menarik. Dari zaman kekalifahan Cordoba. Ketika Cordoba merupakan ibu kota yang berkembang maju dan memerintah hampir seluruh semenanjung Iberia. Pada abad ke-8 Masehi, Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang makmur. Kekalifahan Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Arahman III dan Al-Hakam II. Ini toko oleh-olehnya ya guys. Ini jembatan yang tadi kita lewatin. Ini yang terkenalnya di dalam masjid ini. Cuman mahal sekali masuk masjidnya. Masuk masjidnya 13 euro guys bayarnya. Wah lihat ini pintunya. Masih style-style Arab gitu ya depannya. Oleh-olehnya itu unik sekali. Lihat. Ada replika bangunannya nih. Lucu sekali. Keramik-keramik warna kayak gini ya. Khas dari daerah Andalusia. Tempat paling terkenalnya di Cordoba itu yang ini. Kayaknya kalian udah pernah lihat deh di internet. Diperkirakan dengan jumlah penduduk sampai 500 ribu orang ketika itu, Cordoba merupakan kota kedua terbesar di dunia pada abad ke-10 setelah Bizantium. Pada abad ke-11 Masehi, keluntuhan politik dan serangan dari kerajaan Kristen di utara mengakhiri kekalifahan Cordoba. Meskipun demikian, warisan intelektual dan budaya Cordoba tetap berpengaruh. Memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa selama abad pertengahan. Sampai ada tulisan-tulisan Arab gini juga ya. Aku kurang tahu apa maksudnya. Karena aku bukan muslim. Tapi ini keren sekali. Ini tapi ada salib-salib juga ya guys. Jadi emang kota ini tuh perpaduan dua agama. Lihat guys perbedaannya. Ini yang belum dipugar. Ini yang masih bangunan lama. Ini yang baru. Jadi lebih keren. Bangunannya udah diperbaiki ya. Lihat nih mereka lagi perbaikin ini mosque katedral. Atau artinya itu masjid katedral. Jadi ini tuh sebenarnya bukan masjid. Dulunya masjid tapi sekarang udah jadi katedral. Udah jadi gereja guys. Masjid katedral Cordoba. Juga dikenal sebagai masjid agung Cordoba atau Mesquita. Adalah salah satu monumen paling penting di Spanyol dan situs walisan dunia UNESCO. Masjid katedral ini memiliki sejarah yang kaya sejak abad ke-8. Ketika awalnya dibangun sebagai masjid selama periode pemerintahan mur di Spanyol. Wih ada maket atau replikanya disini. Kalian lihat deh bangunannya. Itu perpaduan gereja dan masjid jadinya. Karena ini masjid banget kan pintu masuknya. Tapi ini atasnya jadi kaya gereja gitu. Kalian bisa lihat di belakang. Itu adalah bangunan khas dari gereja-gereja katolik di Spanyol. Di Eropa lah ya. Ada tiga buah bel. Nanti aku zoom deh kasih lihat ada tiga buah bel. Bel itu bel gereja. Tapi bangunannya bawahnya ini. Maka disini disebelah aku pun. Arsitekturnya masih sangat Arab. Sangat Muslim. Karena ini bangunannya dari kerajaan Muslim Spanyol pada abad ke-14. Dan kerajaan Muslim itu tuh dari Arab asalnya. Spanyol tuh di Andalusia dulunya Muslim semua guys. Kerajaan Muslim. Tapi waktu tahun 1600-1500an. Aku lupa nanti aku kasih lihat lagi ya. Dikalahkan oleh kerajaan katolik. Makanya berubah bangunannya jadi gereja. Tapi walaupun diubah jadi gereja. Tidak mengubah bangunan asalnya. Yaitu bangunan masjid. Jadi daripada diubah semuanya. Mereka lebih memilih untuk digabungin. Dan arsitekturnya jadinya unik. Ini kan khas banget bangunan-bangunan timur tengah. Dengan bolong-bolong kayak begini. Tapi bangunan di atas itu tuh khas banget. Gereja gotik. Gereja gotik itu gereja-gereja dari abad pertengahan. Kolamnya juga bersih sekali. Ada banyak orang yang lempar koin ke dalam kolam ini. Karena biasanya kolam-kolam di Eropa itu diakini. Bisa membawa keberuntungan baik gitu. Jadi kalau kalian lempar koin ke dalamnya. Dan sebutin wish kalian atau keinginan kalian. Katanya bisa terkabul. Ini bahkan dinamainnya juga Mosk Cathedral. Nama asli dari bangunan ini gitu ya. Masjid Cathedral digabungin gitu dua-duanya namanya. Keren. Skor keren. Keren, lebih cool. Dan bangunan ini masuk ke bangunan negeri lindungi oleh UNESCO. Masuk ke UNESCO World Heritage Site ya guys. Salah satu fitur paling mencolok dari masjid katedral ini adalah perpaduan arsitektur unik antara Islam dan Kristen. Masjid ini dibangun di atas sisa-sisa gereja Kristen. Dan setelah perebutan kembali Kristen Spanyol pada abad ke-13, sebuah katedral dibangun di dalam masjid. Interior masjid, terkenal dengan hutannya mempesona, menopang sistem lengkungan tapal kuda yang mencolok yang merupakan ciri khas arsitektur Islam. Setelah direbut oleh kerajaan Kristen, alih-alih merobohkan masjid, para penakluk mengubahnya menjadi katedral. Akibatnya, di dalam ruang salat masjid berdiri bagian tengah katedral bergaya Rai Naisans, yang sangat kontras dengan arsitektur Islam di sekitarnya. Jadi hotel-hotelnya itu di pinggir guys. Nih, ini contohnya hotel kecil. Hotelnya digang-gang kayak gini. Ada banyak delman juga guys. Kok lucu ya, delman-nya kayak kerajaan gitu guys. Lihat kereta kudanya kayak kereta kuda kerajaan. Keren banget delman-nya. Mahal nih kayaknya. Keren banget gak sih ini komplek bangunannya. Semua bangunannya keren. Bangunannya itu setipe semua. Ini kayak komplek dengan bangunan yang mirip-mirip. Jadi ada museum, ada gereja, masjid, ada taman. Itu semua mirip-mirip tipenya. Tipe bangunan mediterania kayak gini. Karena emang dulunya kan kerajaan Arab ya. Jadi setipe semua gitu bangunannya. Masjid Katedral Cordoba adalah bukti pertukaran seni dan budaya antara komunitas muslim, kristen, dan yahudi selama Al-Andalus. Arsitektur dan dekorasinya mencerminkan warisan yang beragam ini menjadikannya simbol toleransi beragama dan hidup berdampingan. Sekarang lagi antri masuk ke Al-Qazar. Al-Qazar itu benteng guys. Benteng yang terkenal di Cordoba. Dan sama ini juga warisan dunia UNESCO. Jadi tiket masuknya ini 5 euro seorang ya. Semua bangunan-bangunan di sini. Ini mulai dari monumen, gereja, masjid, dan museum. Semuanya bayar guys. Dan harganya beda-beda. Jadi kita memutuskan untuk masuk ke sini. Karena yang ini tuh bagus sekali. Ada pemandangan tamannya yang super indah. Yang tadi masjid dan gereja kita lihat dari luar aja. Nggak masuk ke dalam karena tiketnya mahal banget. Sekitar 14 euro seorang. Kalau ini tadi kita bayar cuma 5 euro seorang. Jadi let's go. Yuk kita lihat di sini ada apa aja. Dan ini ada berbagai bahasa. Tadi Flo udah scan yang bahasa Perancis. Fungsinya scan itu untuk lihat keterangan tentang bangunan ini. Dijelasin di website-nya. Al-Qazar de los Reyes Cristianos di Cordoba, Spanyol. Dibangun pada abad ke-14 dan berfungsi sebagai salah satu tempat tinggal utama Raja-Raja Cristian. Di samping masjid katedral di dekatnya, Al-Qazar ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO yang diakui karena signifikansi budaya dan keindahan arsitekturnya. Sebelum adanya penambahan arsitektur Islam dan Cristian, situs ini awalnya merupakan benteng Romawi yang mencerminkan lapisan sejarah yang mencakup berbagai peradaban. Ini bekas reruntuhan bentengnya. Wow, ini tuh semuanya hasil karya seni. Lihat, ini terbuat dari keramik yang sangat kecil. Dibikin jadi lukisan yang sebesar ini. Al-Qazar terkenal dengan tamannya yang menakjubkan. Menampilkan nisen rumit, air mancur, dan tanaman hijau subur. Menciptakan susana tenang untuk dijelajahi pengunjung. Al-Qazar telah menyaksikan berbagai peristiwa bersejarah, termasuk pertemuan antara Christopher Columbus dan Raja Katolik Ferdinand dan Isabella pada tahun 1486, di mana rencana pelayaran Columbus ke dunia baru atau benua Amerika dibahas. Sampai guys, tadi sempat andri dulu untuk masuk ke sini, karena dibatasiin, jadi pengunjungnya itu nggak akan kebanyakan. Karena dibatasiin yang bisa masuknya itu ada kotanya. Sekarang udah sampai di taman, jadi bagian terpenting dari bangunan ini tuh tamannya luas sekali dan indah sekali. Aku lihat fotonya di Google. Jadi yuk, jalan-jalan. Wow, ada anak-anak yang naik kuda. Dan ini loh, keren banget. Wih, tamannya luar biasa sih ini. Dari jauh aja udah sekeren ini ya. Nanti kita turun ke bawah. Udah sampai di tower yang paling atasnya. Tadah, jadi aku udah ada di paling atas dari bangunan ini. Dan dari atas bangunan ini tuh bisa lihat ke taman yang di bawahnya. Tadi aku udah lihat banyak banget kolam yang isinya tuh ikan-ikan segede gini, guys. Nanti kita lihat ya ikannya. Itu guys masjidnya yang tadi kita datangin. Kelihatan dari sini. Ini ikan yang kita lihat tadi dari atas. Jumbo-jumbo ikannya, guys. Tuh liat, ih, gede-gede banget. Airnya juga bening ya air kolamnya. Kita lihat dulu tamannya di dalam ruangan. Ya di dalam sih, ini di luar ya. Cuma di dalam bangunan gitu. Oke, nanti. Jadi ini taman yang ada di dalam ruangannya ya. Dibilangin sih taman di dalam dan taman di luar. Ini yang taman di dalam. Jadi taman di dalam ini gak ada orang sama sekali. Cuma ada satu, dua pengunjung. Sisanya pada di luar. Padahal ini di dalam ini juga gak kalah bagusnya ya. Wuh, jadi taman di dalam ini kayak labirin. Aduh, pengen dia punya rumah yang adem kayak gini. Cuma kayaknya pemeliharaan tamannya susah deh. Cuma ini enak banget nih adem. Ini ada tanaman yang aneh. Atau aku yang ukudet ya. Tapi kita gak tau itu lemon atau jeruk. Soalnya kayak campuran keduanya. Ada aplikasi gitu aku download. Kalian tinggal foto tanamannya terus keluar namanya. Jadi apa? Ah si pomelo. Jadi ini pomelo ternyata gede banget nih ya. Ada yang jatuh-jatuh ke bawah. Ih gede banget deh. Tapi gak yakin manis sih. Soalnya ini gede banget. Taman yang di dalam ternyata kecil aja. Gak gede-gede. Sekarang kita mau lihat taman yang di luar. Ada kolamnya juga. Bunga-bunganya udah pada mekar sedikit. Bentar lagi musim semi. Sekarang udah bulan Maret ya. Ini tamannya itu benar-benar terawat sekali. Dirawat tanaman-tanamannya. Dipotongin daun-daunnya kayaknya ya. Karena kelihatan sekali bentuknya itu rapih. Nih lihat kotak-kotak begini nih. Rapih semuanya. Waduh bunganya udah ungu. Semua ini maka ada semua. Waduh ini benar-benar udah musim semi nih. Mekar semua. Gede-gede. Ini adalah taman yang di atas. Tadi taman bawah. Sekarang taman atas. Tamannya ini banyak banget disini. Ada bermacam-macam taman. Taman di dalam. Taman di luar. Taman atas. Taman bawah. Taman di luar. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton